Halo, kerinduan kita adalah menikmati hadirat Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan Dan mari kita mengungkapkan kerinduan kita kepada Bapak Surgawi Haleluya, Bapakku Rindu menyenangkan Bapakku Rindu menyenangkanmu Ajar ku lebih dalam mengenalku Bapakku bintang layangan aku Bapakku untuk penyembahmu Libarik tira yang suci Bertemukan denganku Menggelam di dalam Kasihmu Bapak Oh Tuhan ku rindukan selalu Diam dalam baikmu Bapakku Rindu Bapakku Rindu Menyenangkanmu Ajar ku lebih dalam Untuk mengenalku Bapakku bintang Bapakku bintang Layangan aku Bapakku untuk penyembahmu Penyembahmu Di balik tira yang suci Bertemu Muka Dengan buka Menggelam di dalam Kasihmu Bapak Oh Tuhan ku rindukan selalu Diam dalam baikmu Diam dalam baikmu Diam dalam baikmu Bapakku Bertemu Muka Dengan buka Menggelam di dalam Kasihmu Bapak Oh Tuhan ku rindukan selalu Diam dalam baikmu 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 Oh Memandang wajahmu Segenap hidupku Ku serahkan padamu Yesus Haleluya Kami datang padamu Ya Tuhan Kami bersyukur Terima kasih Yesus Kami menikmati hadiratku Tuhan Haleluya 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 Syukur Kami bersyukur Engkau baik Sungguh baik Sangat baik Limpa rahmatmu Sepanjang hidup kami Sepanjang hidup kami Senang biasa Haleluya 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 Glori bagimu Glori bagimu Glori bagimu Haleluya Namamu 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 Sungguh luar biasa Haleluya Haleluya Oh Oh Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Semakin Terima kasih Sangat Rekas Tuhan Mari kita belajar firman Hari ini berbicara mengenai truth Kingdom values Berbicara mengenai truth, kebenaran Nah, berbicara mengenai kebenaran Kebenaran itu bukan sekedar kebaikan Kebenaran merupakan nilai kehidupan yang mutlak Yang harus kita miliki Dan saya percaya kalau kita memiliki kebenaran Dan kita berjalan dalam kebenaran Maka, terang firman Tuhan Selalu ada di depan kita Dan mari kita belajar beberapa hal Siapakah sang kebenaran itu Sebab berbicara kebenaran Hanya satu pribadi yang berkata Berani berkata Bahwa dia adalah kebenaran Yonah 14 ayat yang ke-6 Dikatakan demikian Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Kata Yesus kepadanya Akulah jalan Akulah kebenaran dan akulah hidup Berarti Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah jalan Dirinya adalah kebenaran dan dirinya adalah hidup Berarti orang yang percaya kepada Yesus Menemukan jalan menemukan jalan menemukan kebenaran dan menemukan kehidupan Sehingga dikatakan Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Hanya satu-satunya pribadi yang berani berkata Aku datang dari surga turun ke bumi Karena Bapak memutus aku dari surga ke bumi Dan Yesus bersaksi tentang Bapak surgawi dan dia berkata begini Aku dan Bapak adalah satu Berarti kalau aku dan Bapak adalah satu Yesus dan Bapak adalah satu Berarti Yesus dan Bapak benar-benar satu Dan ketika mereka adalah satu kesatuan Nanti kita bisa melihat ada Roh Kudus Bapak, Yesus dan Roh Kudus Betul-betul satu Mereka memiliki kehidupan Yesus, Bapak memiliki kehidupan yang luar biasa Hubungan mereka luar biasa Dan kenapa saya katakan mereka Ada pribadi Bapak, ada pribadi Yesus Tetapi mereka satu Ini yang gak masuk akal Bagian kita Menerima Yesus sebagai Tuhan Allah Raja dan Juru Selamat Masukkan di dalam hati Sebab kalau kita pikir dengan akal Gak masuk akal Yang dari surga mau turun ke bumi Dan tujuan Yesus Turun ke bumi Memperkenalkan surga Memperkenalkan Bapak surgawi Dan ketika Yesus kembali ke surga Menerima keselamatan karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita Mengentuk hati kita Hati kita terbuka Nah kita lihat Sang kebenaran yaitu Yesus Kebenaran dalam bahasa Yunaninya Saya tadi tanya kepada anak saya Shalom Dia sekolah di sebuah tempat namanya Aletheia Nah kebenaran di dalam bahasa Yunani adalah Aletheia Aletheia itu kebenaran Dan berbicara mengenai kebenaran Berbicara mengenai truth Bukan hanya right Tapi truth Dan berbicara mengenai kebenaran Berbicara mengenai kejujuran Berbicara mengenai kesungguhan Dan kita Mau belajar Mengenal sang kebenaran Pertanyaan saya Apakah saudara sudah mengenal sang kebenaran itu? Sebab kalau saudara sudah mengenal sang kebenaran Hidup saudara akan berjalan dalam kebenaran Nah kita lihat dalam Yohanes 17 Ayat yang ke-17 Yohanes 17 Ayat yang ke-17 Dikatakan demian Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sekali lagi Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Nah kita bisa melihat bahwa Kebenaran itu adalah firman itu sendiri Dan bagaimana kita bisa mengenal kebenaran? Bacalah firman Bacalah firman setiap hari Perkatakan firman setiap hari Baca, dengarkan firman Baca, dengarkan firman Perkatakan Sebab iman timbul Karena pendengaran akan firman Itu Rema Kita mendengarkan rema Dan firman itu yang kita baca Itu melompat di hati kita Itulah rema Dan renungkan Baca, dengarkan, perkatakan, renungkan, dan lakukan Dan kita akan berjalan di dalam firman Kekasih Tuhan Firman itu menguduskan kita Semakin kita membaca, mendengarkan, memperkatakan Kemudian merenungkan dan melakukan firman Maka firman itu akan membersihkan kita Menguduskan kita Melayakkan kita Dan ternyata Firman itu adalah Yesus sendiri Dalam Yones Yang pertama Yones 1 Ayat 1 Dikatakan pada mulanya adalah firman Dan firman bersama dengan Allah Dan kita bisa lihat Firman itu adalah Allah sendiri Lalu ayat yang ke-14 Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Yones pasal yang pertama Ayat 1 dan ayat yang ke-14 Firman Yang penuh dengan kasih karunia Dan kebenaran Nah Artinya Yesus sendiri adalah Sang kebenaran Yesus sendiri adalah Sang firman Dan Kalau kita sudah mengenal Yesus sang kebenaran Yesus sang firman Kita lihat yang berikutnya Yones 16 Ayat yang ke-13 Dikatakan demikian Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Yang akan memimpin kamu Kedalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata Dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu Yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberikan Memberitakan kepadamu Hal-hal yang akan datang Nah banyak orang hanya Mengutip ini Ia akan memberitakan kepadamu Hal-hal yang akan datang Kemudian orang berpikir Wah Kalau saya bergaul dengan roh kudus Berarti roh kudus akan Memberikan ramalan Masa depan saya Enggak Ya Bukan seperti itu pengertiannya Nah kita mau Belajar pengertian Roh kebenaran itu roh kudus Roh dari Yesus Roh kudus Dan itu rohnya Yesus sendiri Roh kudus itu Dan berbicara mengenai roh kudus Peran roh kudus Dalam Yones 16 ayat 13 Dia akan memimpin kita Kepada kebenaran Roh kudus akan Tuntun kita Akan tolong kita Akan bimbing kita Mengingatkan kita Kepada kebenaran Ketika kita diperhadapkan Dengan pilihan-pilihan sulit Roh kudus Akan ingatkan kita Roh kudus Akan beri hikmat Kepada kita Untuk menjawab Dengan Jawaban yang benar Saya percaya Orang benar Yang berjalan Dalam kebenaran Dipimpin oleh Sang kebenaran Perkatakan Selalu Perkatakan Benar Nah Roh kudus juga Memberi peringatan Ketika kita menghadapi bahaya Roh kudus Mengingatkan kita Supaya kita Tidak kecemplung Tidak kejeblos Tidak lengah Tetapi Waspada Dan Roh kudus juga akan Memberikan petunjuk Nah saya lebih Condong seperti ini Memberikan petunjuk Untuk hal-hal Yang ke depan Contohnya Hari depanmu Adalah hari depan Yang penuh harapan Hari depanmu Adalah hari yang Penuh dengan Perluan Dan Roh kudus Akan selalu ingatkan Ketika kita Menghadapi Hari esok Ketika kita Menjalani Hari ini Roh kudus Akan memberi Peringatan Ketika kita Sedang berbisnis Dengan orang lain Roh kudus Akan mengingatkan Kepada kita Kebenaran-kebenaran Apakah kita Perlu deal Perlu Berdagang dengan orang itu Atau membatalkan Atau melanjutkan Dan mari kita belajar Bahwa Satu hal yang terakhir Tuhan mau Ketika kita Mengenal Sang kebenaran Kita hidup Dalam kebenaran Masmur 26 Ayat yang ketiga Masmur 26 Ayat yang ketiga Dikatakan Sebab mataku Tertuju pada Kasih setiamu Dan aku Hidup Dalam Kebenaranmu Mari kita Belajar Komitmen Di dalam Kebenaran Ambil Komitmen Tinggal Dalam Kebenaran Berjalan Dalam Kebenaran Dan di dalam Kebenaran Tidak ada Kebalsuan Di dalam Kebenaran Selalu kita Menikmati Rasa Aman Secure Orang yang Tidak aman Di dalam Hidupnya Tidak ada Kebenaran Dan di dalam Kebenaran Ada Ketenangan Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang Dan Kalau kita Berjalan Dalam Kebenaran Hidup Dalam Kebenaran Kita Menikmati Damai Sehat Raya Melampaui Segala Akal Pikiran Kita Di Masa Krisis Seperti Hari Ini Tetap Andalkan Tuhan Tetap Percaya Kepada Tuhan Tetap Percaya Kepada Sang Kebenaran Karena Sang Kebenaran Akan Menuntun Hidup Saudara Dan Lihatlah Roh Kudus Yang Ajaib Akan Pimpin Hidupan Saudara Mau Kaudara Berjalan Dalam Kebenaran Mengenal Sang Kebenaran Dengan Benar Dan Hidupi Setiap Kebenaran Praktikan Kebenaran Maka Lihatlah Hal-hal Yang Indah Hal-hal Yang Ajaib Yang Tuhan Sudah Sediakan Itu Benar-benar Kita Akan Nikmati Hal Leluyah Mari Kita Berdoa Kami Rindu Mengenal Sang Kebenaran Dengan Benar Makin Hari Makin Inti Makin Karib Dengan Mu Ya Tuhan Dan Tolong Kami Ketika Kami Berjalan Bersamamu Kami Rindu Jalan-jalan Kebenaran Kami Lalui Dan Kami Percaya Tuhan Membela Orang Yang Hidup Dalam Kebenaran Berjalan Dalam Kebenaran Tuhan Tolong Tuhan Mampukan Dan Hari-hari Ini Berdoa Bagi Orang-orang Yang Sedang Mengalami Posisi Kepepet Terjebit Posisi Yang Sedang Tidak Nyaman Tetapi Ketika Mereka Hidup Dalam Kebenaran Tuhan Tolong Mereka Diberi Hikmat Diberi Solusi Diberi Jalan Keluar Oleh Tuhan Dan Berdoa Orang Benar Dibela Tuhan Dan Kami Percaya Kepadamu Hari-hari Ini Para Kekasih Tuhan Yang Sedang Mengalami Pergumulan Pergumulan Yang Berat Apapun Jenis Pergumulan Mereka Para Kekasih Tuhan Yang Meminta Hari-hari Ini Didoakan Apa Berdoa Doa-doa Mereka Dengarkan Ya Tuhan Perhatikan Ya Tuhan Dan Biarlah Mereka Mendapatkan Jawaban-jawaban Yang tepat Dan Berdoa Mereka Benar-benar Berjalan Dalam Terang Firman Melakukan Firman Dengan Sungguh-sungguh Dan Tuhan Yang Bela Tuhan Yang Tolong Tuhan Yang Berikan Jawaban Terima Kasih Bapak Kami Percaya Ada Kesembuhan Ada Mujisan Ada Pemulihan Ada Terobosan Ada Solusi Dan Ada Pemulihan Serta Pembalikan Keadaan Buat Setiap Para Kekasih Tuhan Yang Sedang Berdoa Bersama Dengan Kami Malam Ini Tuhan Jamah Hidup Mereka Tuhan Jamah Keluarga Mereka Tuhan Jamah Keluarga Besar Mereka Dan Malam Ini Kami Percaya Berseru Kepadamu Tuhan Engkau Sang Kebenaran Menjadi Pembela Kami Engkau Sang Kebenaran Menjadi Penrobos Di Depan Kami Terima Kasih Bapak Indonesia Butuh Sang Kebenaran Indonesia Butuh Kebenaran Mu Tuhan Dan Biarlah Sinar Kemuliaan Mu Dinyatakan Buat Indonesia Menerangi Indonesia Memulihkan Indonesia Dan Kami Berdoa Biarlah Bapak Jokowi Tuhan Berikan Hikmah Ekstra Sehingga Kepemimpinan Yang Dapat Terasa Sampai Di Ujung Ujung Daerah Dan Kami Berdoa Semua Para Pengusaha Semua Para Pemimpin Di Tempat Pekerjaan Maupun Para Karyawannya Mereka Bekerja Mereka Melayani Tuhan Sudah Berkati Mereka Dengan Cara Istimewa Cara Yang Khusus Tuhan Memelihara Hidup Mereka Ketika Mereka Benar Benar Sudah Melayani Bersamamu Ya Tuhan Terima Kasih Malam Ini Yang Sakit Tuhan Sudah Sembukan Yang Kekurangan Sudah Tuhan Berkati Yang Lemah Sudah Tuhan Kuatkan Dan Yang Sedang Bergumul Yang Sedang Putus Asa Yang Sedang Membutuhkan Tuhan Tuhan Jawab Tuhan Nyatakan Kadiranmu Di Tengah-tengah Mereka Dan Kami Percaya Mereka Mendapat Solusi Dari Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Percaya Dan Kami Bersyukur Malam Ini Kami Dapat Beristidak Dengan Nyenyak Dan Kami Menyongsong Hari Esot Yang Penuh Harapan Kami Angkat Kedua Pelatangan Kami Sekarang Terimalah Segala Berkat Di Dalam Nama Bapak Putra Dan Ruh Kudus Alami Sang Kebenaran Dan Berjalanlah Bersama Dengan Sang Kebenaran Yaitu Yesus Kristus Yang Sudah Menerima Berkat Tuhan Katakan Tersama Amin Haleluya Tuhan Yesus Memberkati Sudah